Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Maulana Anan Yang akan berbagikan kisah horor tentang Teror pocong di kuburan tua Yang suka dan bingung jangan lupa like, komen, dan subscribe Yuk kita mulai Cerita ini datang dari sebuah pedesaan terpencil Ada sebuah kuburan tua yang dikenal penduduk setempat sebagai tempat yang angker Disana sering terdengar cerita tentang sosok pocong Yang sering muncul pada malam hari Banyak yang mengatakan pocong tersebut adalah arwah penasaran Yang tidak tenang karena kematian yang tidak wajar Suatu malam seorang pemuda bernama Bang Anan Nekat melewati kuburan tersebut Saat pulang dari bekerja Meskipun sudah diperingatkan oleh warga setempat Tapi ia tetap melewati pada malam hari Bang Anan kemudian melakukan perjalanan Ingin cepat sampai ke rumahnya Kemudian Pak Anan melewati kuburan Yang merasakan Ada yang mengikutinya Awalnya ia mengira hanya perasaannya saja Namun suara gerisik dari belakang semak-semak Membuatnya berhenti seketika Dengan perasaan cemas Bang Anan menoleh ke belakang dan melihat Sesuatu pocong berdiri Tak jauh dari Terbungkus kain kapan putih Dengan mata yang kosong Menatapnya Kemudian Anan Mengelar kekeringat dingin yang cukup hebat Dia merinding seketika Pocong itu tidak bergerak Tetapi kehadirannya membuat Bang Anan merasakan ketakutan Yang mendalam Dalam kepanikan Bang Anan segera berlari secepat mungkin Meninggalkan kuburan tersebut Setelah kejadian itu Bang Anan jatuh sakit Selama beberapa hari Dan mengalami Mimpi buruk tentang pocong tersebut Walga desa mengatakan Bahwa pocong itu adalah Arwah seorang pria Yang mati secara tragis Dan belum tenang Karena ada hal yang Belum terselesaikan Mereka percaya Bahwa Arwah masih berkeliaran Di sekitar kuburan tersebut Mencari kedamaian Hingga hari ini Kisah pocong Penghuni kuburan tersebut Masih menjadi cerita Yang menakutkan Bagi penduduk setempat Dan kuburan itu Tetap dianggap Sebagai tempat Yang penuh misteri Sangat angkat Yang suka Dapat video ini Jangan lupa like Comment And subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like